أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبيعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita banyak sekali nikmatnya terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat yang lainnya Bapak, Ibu dan para santri yang semoga dirahmati oleh Allah SWT Kembali kita dipertemukan dalam acara MPLS Kemudian yang pertama, perkenalkan diri saya adalah Ustaz Sharifuddin selaku Wakil Kepala Tahfidul Quran PPTQ Al-Azam Kemudian telah hadir juga bersama kita Ustaz Adi Sucipto Hafidhullah Ta'ala Alhamdulillah Kemudian mungkin Ustaz Adi bisa memberikan sambutan untuk para pemirsa Ya, sekurang Ustaz Sharif Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sabbihi wa salam Bapak, Ibu, wali santri dan seluruh peserta didik Baik kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 Dan tentunya kelas 10 Ma al-Azam Alhamdulillah hari ini hari Rabu Tepatnya 14 Juli Tahun 2021 Bertepatan dengan hari ketiga Atau hari terakhir Dari MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Yang insya Allah pada hari ini Tepatnya Akan nanti kita sampaikan Dari bagian Tahfidul Quran Baik dari target Kemudian program Dari harian Sampai nanti tahunan Walaupun mungkin nanti Tidak semuanya kami sampaikan Karena mungkin bertepatan dengan Waktu Jadi Insya Allah Kurang lebih Di pembukaan ini kami sampaikan bahwa Pondok pesantren Tahfidul Quran Sesuai namanya Bptki al-Azam Ini tentunya Program unggulan kita adalah Program Tahfid Maka dari itu Setelah nanti kita sampaikan Program baik target Maupun program kerja harian Sampai nanti Dengan tahunan Sedikit memberikan gambaran Terkait nanti Pelaksanaan program Tahfid Baik dari keseharian Sehingga nanti Para santri bisa Melaksanakan Kegiatan Tahfid ini Dengan baik Sebelumnya Mungkin sebelum masuk Ana ingin memperkenakan diri Terlebih dahulu Bahwa Disini Ana Adi Sucipto Disini diamanahi Untuk tahun ajaran baru ini Sebagai kepala Tahfid Pondok pesantren Tahfidul Quran Al-Azam Untuk putera Ada pun Disamping Saya Sebagai mana tadi Yang sudah disampaikan Adalah Ustaz Sharifuddin Yang selaku Wakil kepala Tahfid putera Ada pun Untuk kepala Tahfid puteri Nanti akan Bersamai dengan Ustazah Husniyah Dan ada pun Wakil kepala Tahfid puteri Nanti dengan Bersama Ustazah Hasnah Ya Mungkin sedikit itu Mukaddimah dari kami Seolah nanti langsung Akan kita Masuk Kedalam Tanya jawab Berkaitan Tentang program Maupun target Yang nanti akan kita Sampaikan ya Bersama dengan Ustaz Sharif Ya Fadal Ustaz Sharif Nah Ya Disini mungkin Ada beberapa pertanyaan Ustaz Mengenai Tahfidul Quran PPTQ Al-Azam Yang pertama disini Berapa target Pencapaian dari Masing-masing Kelas Tersebut Ustaz Ya Mungkin ini jadi Pertanyaan penting ya Bagi seluruh peserta didik Maupun Para wali santri Bahwa Di pesantren kita Mempunyai target Ya khususnya disini Tahfid Ya Untuk tahun Ajaran baru ini Ya Jadi untuk target SMP Kurang lebih sebanyak 10 JUS Ya 10 JUS Dengan rincian Untuk kelas tujuh Nanti selama satu tahun Baik semester satu Maupun semester kedua Itu sebanyak Tiga JUS Tiga JUS Tiga JUS Kemudian kelas delapan Nanti Empat JUS Ya Empat JUS Kemudian kelas sembilan Nanti Tiga JUS Jadi kurang lebih Selama tiga tahun Para santri Nanti menempuh pendidikan Di PPTQ Al-Azam Insya Allah Bisa menghafal Sebanyak 10 JUS Insya Allah Ada pun untuk Target Dari MA Karena ini Angkatan pertama Ya Masar Syarif Jadi untuk Angkatan awal ini Untuk target Dari Tafid Sebanyak 15 JUS Ya 15 JUS Dengan rincian Nanti untuk kelas 10 Sebanyak 3 JUS Yang tentunya Nanti ditambahkan Dengan memperbanyak Tahsin Ya Sama juga ketika Nanti di SMP Kelas 7 khususnya Terus kelas 11 Nanti sebanyak 6 JUS Kemudian yang terakhir Kelas 12 Sebanyak 6 JUS Jadi kurang lebih selama 3 tahun Bisa Mendapatkan hafalan Sebanyak 15 JUS Kemudian Satu lagi Masalah Target pencapaian Apakah Ketika Baru masuk Santri Apakah Dibedakan Kelasnya Yang tahsin Atau yang Semisalnya Ya Jadi mungkin Sebelum masuk Nanti ke Pembagian halokoh Mungkin Dari para Santri Bertanya Nanti ketika Target 10 JUS JUS ini Apakah Semuanya Wajib Mencapai target 10 JUS Untuk SMP Dan MA 15 JUS Ataupun Nanti ketika Tidak mencapai target Dapat Hukuman Ini juga Ada pertanyaan Dari Sebagian Baik wali Santri Maupun Santri Karena mungkin Sebagian Takut duluan Ketika masuk Wah Insya Allah Targetnya 10 JUS Gimana Dengan nanti Mungkin Santri Yang mungkin Artinya Belum terlalu lancar Dalam membaca Al-Quran Jadi Disini Kami harapkan Memang Semuanya Bisa mencapai target Yang telah Ditentukan oleh Pesantren Namun Kita kembalikan lagi Kepada Para Santri Terkait Mungkin Kemampuannya Masing-masing Yang tidak Semua Bisa kita Samakan Antara Santri Satu Dengan Santri Yang lainnya Mungkin Ada yang Sudah Masuk Disini Sudah Hafalannya Sudah Tiga JUS Mungkin Dari SD Sebelumnya Ada yang Mungkin Memang Satu JUS Belum Selesai Jadi Memang Kita nanti Tetap Kita evaluasi Tapi Harapan Besar Kami Itu nanti Bisa Mencapai Target Tentunya Walaupun Tidak mencapai Target Yang kami Harapkan Dari Pesantren Adalah Bahwa Santri Tersebut Sudah Maksimal Nanti Dalam Melaksanakan Kegiatan Tafit Keseharian Artinya Sudah Bekerja Keras Untuk Menghafal Kemudian Untuk Rajin Untuk Memerohja Dan Kemudian Mungkin Di Keseharian Di halakoh Juga Tertib Harapannya Ketika Sudah Maksimal Walaupun Misalkan Target Yang diharapkan Tidak Sesuai Ada Rasa Puas Baik Dari Wale Santri Ataupun Santri Itu Sendiri Karena Memang Kemampuannya Hanya Seperti Itu Ya Mungkin Itu Untuk Program Kerjanya Saya Tadi Mungkin Bisa Dijelaskan Jadi Insyaallah Untuk Para Santri Dan Bapak Ibu Sekalian Insyaallah Untuk Program Kerja Bidang Tafid Yang Ada Di Pesantren Tafid Al-Quran Al-Azhan Insyaallah Kita Bagi Menjadi Beberapa Program Kerja Di Antaranya Yang Pertama Ada Program Kerja Harian Dalam Keseharian Nanti Apa Saja Yang Bisa Dilakukan Dan Yang Kedua Ada Program Kerja Pekanan Yang Keempat Nanti Ada Semesteran Yang Terakhir Nanti Ada Program Kerja Tahunan Nanti Program Tersebut Insyaallah Nanti Bisa Kita Laksanakan Sesuai Dengan Waktunya Masing-masing Mungkin Dari Awal Dulu Dijelaskan Apa Saja Program Harian Dalam Keseharian Santri Jadi Yang Pertama Mungkin Nanti Para Santri Bisa Mencatat Di rumah Masing-masing Yang Pertama Untuk Program Kerja Tahfid Harian Yang Pertama Tentunya Ada Halakoh Al-Quran Jadi Ini Kegiatan Inti Kalau Bisa Kami Gambarkan Kalau Di sekolah Itu Pembelajaran Di Kelas Kalau Tahfid Pembelajaran Di Halakoh Jadi Halakoh Ini Nanti Santri Dapat Menghafal Al-Quran Kemudian Muroja'ah Kemudian Nanti Bisa Tahsin Ataupun Nanti Kegiatan Tahfid Lainnya Jadi Bermuara Semuanya Berada Mungkin Halakoh Al-Quran Ini Bisa Dijelaskan Lagi Apakah Ada Kelas Khusus Untuk Yang Belum Bisa Baca Atau Yang Sudah Bisa Baca Ini Menjadi Pertanyaan Beberapa Santri Jadi Untuk Halakoh Al-Quran Ini Akan Kita Bagi Menjadi Tiga Kategori Yang Pertama Ada Kategori Halakoh Tahsin Halakoh Tahsin Ini Kita Khusususkan Memang Untuk Santri Terutama Kelas 7 Yang Baru Terutama Dan Semuanya Ini Wajib Nanti Masuk Halakoh Tahsin Terlebih Dahulu Harap Halakoh Tahsin Ini Kita Memperbanyak Membenarkan Bacaan Kemudian Kualitas Bacaannya Maupun Tilawahnya Sehingga Nanti Perjalannya Proses Kita Targetkan Kurang lebih Satu Semester Halakoh Tahsin Maksimal Ini Nanti Insya Allah Bisa Untuk Nanti Lanjut Ketahan Berikutnya Menghafalkan Al-Quran Yang Maksimal Satu Semester Ya Ada pun Nanti Ada yang Satu Bulan Sudah Bisa Membaca Al-Quran Dengan Lancar Kita Nanti Bisa Pindah Ke Kelas Berikutnya Untuk Halakoh Tahsin Dan Untuk Yang Kedua Halakoh Tahfit Standar Ini Kita Bagi Bahwa Yang Masuk Kedalam Halakoh Tahfit Ini Memang Santer Yang Sudah Bacaannya Sedikit Lebih Bagus Sudah Bisa Untuk Menghafal Al-Quran Dan Jumlah Hafalannya Juga Pertengahan Sesari Artinya Sudah Mempunyai Sudah Mempunyai Hafalan Beberapa Juz Dari Al-Quran Sehingga Nanti Setiap Hari Bisa Menambah Ziyadah Mumpun Muraja Yang Terakhir Ini Halakoh Akselerasi Halakoh Akselerasi Ini Adalah Klasifikasi Halakoh Yang Memang Dari Segibat Sudah Lancar Kemudian Hafalan Juga Sudah Banyak Sehingga Nanti Yang Diharapkan Baik Halakoh Akselerasi Ini Bisa Menjadi Motivasi Baik Halakoh Tahsin Maupun Halakoh Hafiz Standar Supaya Nanti Bisa Lebih Semangat Lagi Dalam Hafalan Al-Quran Mumpun Muraja Sehingga Halakoh Akselerasi Ini Yang Kita Harapkan Nanti Bisa Mencapai Target Yang Santren Yang Santren Baik SMP Maupun MA Dengan Adanya Tahsin Bisa Lebih Semangat Untuk Lebih Giat Membaca Kemudian Halakoh Tapi Standar Bisa Lebih Memperbanyak Hafalan Dengan Diiringi Dengan Muraja Ya Itu Yang Pertama Terkait Halakoh Al-Quran Untuk Waktunya Insyaallah Nanti Di Santren Setiap Hari Dari Hari Senin Sampai Hari Jumat Itu Tiga Kali Sehari Nanti Ketika Santren Sudah Masuk Kedalam Pesantren Artinya PTM Pertemuan Tetap Muka Itu Waktunya Yang pertama Nanti Bada Subuh Sampai Dengan Jam 6 Pagi Kurang Lebih Kemudian Yang kedua Waktu Duhah Waktu Duhah Ini Dari Jam 7 Kurang Lebih Sampai Dengan Jam 8 Kemudian Setelah Itu Nanti Belajar Di Kelas Ataupun Sekolah Kemudian Yang Terakhir Yang Ketiga Itu Mulai Dari Maghrib Sampai Dengan Jam Setengah 8 Malam Jadi Insyaallah Di pesantren Nanti Ada Tiga Waktu Untuk Keseharian Ada Nanti Untuk Jika Nanti Kegiatannya PJJ Ataupun Pembelajaran Jarak Jauh Artinya Daring Dari Rumah Insyaallah Untuk Pembelajaran Insyaallah Sehari Sebanyak Dua Kali Jadi Kita Melalui Grup Yang Sudah Kami Buat Ya Kemudian Nanti Kita Akan Melalui VC Yang Nanti Akan Disampaikan Oleh Pengampuh Halakoh Masing-masing Untuk Pagi Nanti Kurang Lebih Dari Jam 7 Sampai Dengan Jam 9 Karena Nanti Berurutan Disusun Oleh Ustadz Halakoh Nanti Urutannya Sehingga Nanti Santrita Untuk Setoran Nanti Dapat Jam Berapa Dan Sore Hari Pak Ada Asar Sampai Kurang Lebih Jam 5 Sore Jadi Kita Berusaha Proses PJJ Tetap Nanti Kita Ada Keketan Halakoh Walaupun Berkurang Menjadi Dua Waktu Menyesuaikan Waktu Yang ada Di Kesekolahan Dan Yang Kedua Ini Syarif Untuk Kerja Harian Itu Ada Tilawah Tilawah Ini Harapannya Selain Nanti Santri Bisa Apa Namanya Menghafal Dengan Bagus Kemudian Murjaah Tilawah Ini Sebagai Nanti Untuk Mempelancar Bacaan Santri Ya Harapannya Kalau sering Setiap hari Tilawah Itu Nanti Santri Akan Semakin Lancar Semakin Lancar Segi Membacanya Untuk Tilawah Ini Nanti Kita Targetkan Setiap Hari Untuk Halakoh Tahsin Maupun Halakoh Tafid Nanti Ada Pencapian Kesehariannya Insya Allah Nanti Sangat Bermanfaat Bagi Santri Untuk Semakin Dekat Dengan Al-Quran Karena Memang Terkadang Ketika Berfokus Di Halakoh Fokus Untuk Menghafal Ataupun Murajaah Jadi Untuk Tilawah Ini Diharapkan Di luar Halakoh Bisa Lebih Sering Para Santri Untuk Lebih Akrab Dengan Dekat Dengan Al-Quran Itu Yang Kedua Dan Yang Ketiga Ini Ada Program Tahsin Yang Tadi Sudah Kita Bahas Bahwa Tahsin Ini Harapannya Yang Masuk Dalam Halakoh Tahsin Setiap Hari Kita Tahsin Bacaannya Sehingga Nanti Berjalannya Waktu Bacaannya Bisa Semakin Bagus Dan Nanti Bisa Naik Klasifikasi Kategori Berikutnya Sudah Bisa Menghafal Kemudian Nanti Bisa Hafalannya Terus Bertambah Yang Bertambah Tahsin Al-Quran Dan Selanjutnya Yang Keempat Ini Ada Ujian Kenaikan Jus Jadi Bagi Santri Yang Nanti Sudah Selesai Satu Jus Hafalannya Menghafal Al-Quran Sebelum Nanti Masuk Ke Jus Berikutnya Kita Uji Terlebih Dahulu Harapannya Ada Ujian Seperti Ini Supaya Kita Bisa Mengetahui Kemudian Kekuatan Hafalannya Seperti Apa Jadi Kalau Sudah Kita Uji Dan Sudah Kita Anggap Lulus Baru Nanti Santri Misa Menanjutkan Ke Jus Berikutnya Jadi Selain Hafalan Banyak Harapannya Hafalan Juga Mutkin Ataupun Kuat Ya Ya Itu Mungkin Sasarif Terkait Dengan Program Kerja Harian Mungkin Kita Bahas Secara Singkat Dan Tidak Terlalu Panjang Libar Karena Mungkin Nanti Kita Bahas Program Kerja Yang Lain Mengenai Program Kerja Pekanan Mungkin Bisa Dijelaskan Tadi Ya Jadi Jadi Untuk Program Kerja Berikutnya Program Kerja Pekanan Yang Pertama Adalah Jus Iyah Pekanan Jus Iyah Pekanan Ini Biasanya Kita Laksanakan Setiap Hari Sabtu Tujuannya Jadi Nanti Kita Pilih Satu Santri Di Setiap Halakoh Untuk Menyetorkan Hafalannya Sebanyak Satu Jus Yang Nanti Disimak Oleh Seluruh Santri Halakoh Dan Oleh Asatid Mengampu Halakoh Harapannya Sehingga Nanti Santri Dengan Kegiatan Ini Bisa Memperkuat Hafalan Dan Mentalitasnya Ketika Nanti Diuji Oleh Asatid Maupun Para Santri Para Santri Kemudian Untuk Yang Selanjutnya Ada Program Ekstra Tahfit Jadi Selain Di Sekolah Ada Program Ekstra Kulikuler Di Insya Allah Di Tahfit Juga Ada Program Ekstra Tahfit Untuk Waktunya Juga Setiap Hari Sabtu Sore Kurang Lebih Jadi Program Ekstra Ini Hanya Kita Buka Untuk Santri Yang Mau Mendaftar Kurang Lebih Kita Batasi Sekitar Dua Halakoh Setiap Sabtu Tersebut Setiap Kegiatan Ekstra Wajib Menyetorkan Hafalan Kurang Lebih Satu Halaman Jadi Memang Untuk Program Ini Kita Arahkan Atau Kita Tunjukkan Santri Yang Memang Mempunyai Himah Yang Kuat Ya Tekad Yang Kuat Kemudian Semangat Yang Yang Kuat Sehingga Nanti Bisa Menjalani Program Ekstra Ini Dengan Rutin Karena Nanti Ketika Program Ekstra Ini Ada Eliminasi Jadi Kalau Setiap Ngikutin Program Ekstra Nanti Tidak Bisa Menyetorkan Hafalan Kurang Lebih Minimal Satu Halaman Akan Kita Eliminasi Jadi Tidak Lanjut Untuk Pertemuan Berikutnya Atau Selanjutnya Dan Yang Ketiga Ini Ada Laporan Tafid Kepada Wali Santri Setiap Sepekan Jadi Harapannya Setiap Sepekan Perolehan Hafalan Santri Akan Kita Laporkan Kepada Wali Santri Kepada Para Bapak Ibu Sekalian Harapannya Bisa Menjadi Evaluasi Yang Baik Dari Kami Asatid Maupun Dari Para Wali Santri Ya Hafalannya Selanjutnya Ada Program Kerja Pekanan Selanjutnya Ada Laporan Absensi Jadi Selain Sepekan Kita Laporkan Hasil Tafid Kita Juga Melaporkan Absensinya Jadi Selama Sepekan Kira-kira Santri Tersebut Masuk Setiap Hari Atau Tidak Ya Karena Mungkin Orang Tua Juga Mungkin Tidak Bisa Mengawasi Mungkin Juga Sibuk Kerja Kita Beri Laporan Setiap Pekan Sehingga Bisa Mengevaluasi Kira-kira Kenapa Tidak Masuk Ataupun Hari Tertentu Tidak Bisa Menjalankan KBM Seperti Biasanya Ya Mungkin Itu Tadi Satsarif Sedikit Gambaran Untuk Program Kerja Pekanan Yang Akan Kita Laksanakan Selanjutnya Disini Tadi Dijelaskan Ada Program Kerja Bulanan Juga Mungkin Bisa Dijelaskan Sedikit Lanjut Selanjutnya Adalah Program Kerja Bulanan Disini Ada Beberapa Poin Yang Pertama Ini Ada Perekapan Hafalan Santri Selama Satu Bulan Selain Satu Pekan Kita Leporkan Satu Bulan Sekali Dan Rutin Akan Kita Rekap Kemudian Kita Sampingkan Kepada Oleh Santri Bisa Menalui Japri Ataupun Menalui Grup Halakoh Yang Sudah 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 Dikirinkan Sehingga Menjadi Evaluasi Untuk Bulan Berikutnya Supaya Lebih Bisa Meningkatkan Kualitas Hafalan Maupun Kualitas Bacaannya Yang Kedua Itu ada Evaluasi Kehadiran Santri Yang Kita Rekap Setiap Satu Bulan Sekali Kita Rekap Selama Satu Bulan Kehadiran Tersebut Kita Kirimkan Juga Kepada Wali Santri Melalui Grup Ataupun Japri WA Sehingga Menjadi Evaluasi Bersama Untuk Kehadiran Santri Kemudian Yang Selanjutnya Ini Ada Hafalah Halakoh Jadi Hafalah Halakoh Ini Kita Agendakan Setiap Satu Bulan Sekali Bentuknya Apa Jadi Mungkin Nanti Dari Satu Halakoh Tersebut Bisa Nanti Satu Waktu Sebulan Sekali Ini Bisa Sharing Bersama Ya Tujuhnya Sharing Nanti Mungkin Bisa Diakhiri Dengan Makan Bersama Satu Halakoh Masing Kita Harapkan Setelah Sekali Ada Dan Semuanya Serentak Artinya Pas Waktu Itu Semuanya Ada Kegiatan Makan Bersama Dan Sharing Sharing Ini Harapannya Nanti Dari Santri Bisa Apa Namanya Menjelaskan Atau Punya Undek Terkait Program Tafid Nanti Bisa Disampaikan Disitu Ya Untuk Program Ya Mungkin Itu Dari Program Kerja Bulanan Kemudian Selanjutnya Disini Tadi Disampaikan Juga Program Kerja Semesteran Mungkin Bisa Dijelaskan Disini Untuk Program Kerja Semesteran Tentunya Yang Paling Utama Disini Yang Pertama Ada Ujian Tafid Selain Nanti Harian Untuk Mengevaluasi Kegiatan Ini Juga Ada Ujian Tafid Ya Ujian Tafid Ini Kita Laksanakan Setiap Akhir Semester Dan Itu Mencakup Seluruh Santri Dan Ujian Tafid Ini Bentuknya Adalah Mengujikan Seluruh Jus Yang Dih Hafalkan Misalkan Hafalannya Sudah Lima Jus Berarti Nanti Yang Diuji Di Ujian Tafid Adalah Lima Jus Semuanya Jadi Harapannya Bisa Mengevaluasi Hafalan Santri Yang Sudah Didapatkan Selama Satu Semester Kalau Hafalannya Sepuluh Jus Berarti Semua Semuanya Di Diujikan Sehingga Nanti Bisa Mengevaluasi Apakah Hafalannya Mungkin Atau Tidak Atau Tidak Kemudian Yang Kedua Ini Ada Ujian Sertifikat Khusus Jadi Nanti Santri Yang Sudah Selesai Hafalannya Lima Jus Kemudian Sepuluh Jus Atau Bahkan Nanti Bisa Lima Jus Akan Kita Uji Setiap Nanti Lima Jus Akan Kita Uji Nanti Nanti Bagi Santri Yang Sudah Ini Bentuk Ujiannya Di Depan Para Santri Harapannya Nanti Bisa Menjadi Semangat Semangat Untuk Santri Tersebut Maupun Santri Yang Lainnya Setiap Lima Jus Sepuluh Jus Atau Bahkan Lima Lima Jus Insyaallah Ini Akan Kita Beri Apresiasi Beri Apresiasi Selanjutnya Ini Juga Ada Ujian Jus Mukoror Artinya Sesuai Dengan Target Tersebut Nanti Kelas Tujuh Akan Diuji Kalau Sudah Melampaui Tiga Jus Sesuai Dengan Target Per Tahunnya Tiga Jus Kemudian Nanti Kelas Delapan Berarti Tujuh Jus Dan Kelas Sembilan Berarti Sepuluh Jus Ujian Istilahnya Yang Sudah Didapatkan Sesuai Dengan Target Sudah Selesai Nanti Kita Uji Terlebih Dahulu Sehingga Mengatai Kualitas Kualitas Hafalannya Insyaallah Semester Sekali Juga Bagi Nanti Santri Yang Santri Yang Mempunyai Prestasi Baik Dari Segi Hafalan Kemudian Dari Segi Kemudian Seolah Kita Beri Apresiasi Sehingga Memotivasi Santri Yang Lain Untuk Lebih Giat Lagi Dalam Mengikuti Kegiatan Tahvid Ya Mungkin Itu Terkait Program Kerja Semesteran Selanjutnya Tadi Dijelaskan Juga Ada Program Kerja Tahunan Mungkin Bisa Dipaparkan Untuk Program Kerja Terakhir Ini ada Program Kerja Tahunan Tepuk 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 Santri Sekalian Yang Pertama Ini ada Dawrah Tahsin Dan Tafid Untuk Seluruh Santri Ya Nanti Di Dalamnya Ada Agenda Dimana Nanti Santri Akan Diuji Dalam Membaca Al-Quran Kemudian Juga Nanti Ada Pengelompokan Halakoh Santri Di Awal Tahun Kemudian Nanti Juga Ada Muroja Dan Dibarengi Dengan Dawrah Ilmiah Yang Nanti Akan Disampaikan Oleh Para Asatid Tafid Maupun Nanti Akan Kita Mengundang Asatid Dari Luar Sehingga Nanti Para Santri Bisa Mengambil Istifadah Di Awal Tahun Ajaran Baru Sehingga Nanti Bisa Kembali Melaksanakan Kihitan Tafid Dengan Semangat Dan Yang Kedua Ini Buku Muntaba'ah Jadi Buku Panduan Untuk Santri Ini Kita Gendakan Untuk Satu Tahun Buku Panduan Tersebut Isinya Nanti Ada Meliputi Target Hafalan Peraturan Santri Ketika Dihalakoh Seperti Apa Kemudian Nanti Ada Penilaian Hafalan Dan Masih Banyak Yang Lainnya Sehingga Nanti Pencapaian Santri Bisa Kita Monitoring Dari Buku Panduan Tersebut Selanjutnya Ini Ada Kegiatan Motivasi Menghafal Al-Quran Ini Nanti Akan Kita Agendakan Setiap Beberapa Bulan Sekali Atau Bahkan Satu Tahun Beberapa Kali Jadi Nanti Santri Akan Mendengarkan Gajian Tentang Motivasi Menghafal Al-Quran Baik Dari Asatid Yang Tinggal Di Dalam Maupun Nanti Kita Undang Asatid Yang Dari Luar Sehingga Ketika Santri Sering Mendengarkan Gajian Atau Motivasi Sehingga Lebih Kiat Lagi Dalam Mereka Menghafalkan Al-Quran Di Pesantren Dan Yang Selanjutnya Yang Keempat Ini Ada Musabakoh Hifdil Quran Atau Yang Kita Sebut Dengan MHQ Ini Memang Menjadi Agenda Yang Sangat Besar Apalagi Pesantren Tafid Harap Kita Bisa Menyelenggarakan Kegiatan MHQ Ini Atau Perlombaan Hafalan Al-Quran Setiap Satu Tahun Minimal Satu Kali Sehingga Nanti Para Santri Berlomba Untuk Lebih Membutinkan Hafalannya Dan Kita Uji Saat Diadakan Perlombaan Tersebut Jadi Semoga Ini Bisa Terealisasi Bisa Kita Agendakan Setiap Satu Tahun Sekali Dan Untuk Sebagai Motivasi Nanti Juga Akan Kita Berikan Apresiasi Bagi Santri Yang Memenangkan Perlombaan Tersebut Selanjutnya Ini Ada Dauroh Ramadan Jadi Nanti Karena Ramadan Ini Anjang Kita Untuk Lebih Memperbanyak Tilawah Membaca Al-Quran Jadi Nanti Akan Kita Programkan Ketika Ramadan Kita Sering-sering Untuk Memperbanyak Nanti Interaksi Dengan Al-Quran Tentunya Nanti Ada Problem Juga Dari Santrian Yang Nanti Akan Kita Bersama-sama Melakukan Kegiatan Tersebut Dan Yang Terakhir Ini Program Kerja Tahunan Ada Pembinaan Santri Mengikuti Lomba Jadi Mungkin Nanti Setiap Satu Tahun Sekali Biasanya Atau Dua Kali Nanti Ada Kegiatan Pembinaan Santri Mengikuti Lomba Yang Kita Kirim Ke Keluar Biasanya Nanti Ada Perlombaan Tingkat Kecamatan Mungkin Nanti Bisa Mengwakili Pesantren Tingkat Kota Semarang Atau Mungkin Nanti Kalau Bisa Berprestasi Bisa Mengwakili Sampai Tingkat Provinsi Provinsi Jadi Sebelum Nanti Mengikuti Lomba Akan Kita Bina Khusus Dan Asatif Khusus Sehingga Nanti Ketika Kita Ajukan Untuk Lomba Bisa Sudah Siap Dari Segi Hafalan Maupun Mental Kurang lebih Tadi Beberapa Program Yang Sudah Kita Sampaikan Yang Terakhir Ada Program Tahunan Semesteran Bulanan Pekanan Dan Harian Harapannya Program Tersebut Sedikit Memberikan Gambaran Kepada Para Wali Santri Dan Peserta Didik Tahun Ajaran 2021 2022 Sehingga Nanti Bisa Melaksanakan Program Tafid Ini Dengan Sebaik Mungkin Akhir Kata Dari Ana Apabila Ada Salah Tutor Kata Yang Kurang Berkenan Kami Mohon Sebesar Besarnya Kami Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Ucapkan Jazakum Allahu Khairul Jazak Kepada Ustaz Hadis Suci Hafidh Allah Ta'ala Yang Telah Memberikan Gambaran Sedikit Tentang Program Program Tahfidhul Quran Di PPTK Al-Azam Bapak Ibu Dan Para Santri Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Sedikit Penjelasan Tentang Target Dan Program Kerja Tahfidhul Quran PPTK Al-Azam Berupa Target Hafalan Santri Dan Juga Ada Pembagian Kelas Seperti Ada Kelas Tahsin Standar Dan Akselerasi Agar Harapannya Para Santri Ada Gambaran Ketika Memasuki Pesan Trend Semoga Apa Yang Kami Sampaikan Apa Yang Disampaikan Bermanfaat Bermanfaat Dan Semoga Bisa Dipahami Oleh Kita Bersama Kami Ucapkan Jazakum Allah Khairan Dan Kami Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Kami